Intro Gubernur Jawa Barat mempersiapkan peraturan pemerintah untuk badan-badan air yang belum jelas pengelolaannya agar dikelola perum jasa Tirta II salah satunya Jati Gede Hal tersebut agar air baku, pariwisata dan irigasi di kawasan bendungan Jati Gede lebih tertata sehingga bisa lebih menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya Jadi Jawa Barat adalah provinsi yang punya jalur-jalur hidrologis paling besar ya bentuk sungai, irigasi, danau, waduk dan sebagainya nah dikelola oleh jasa Tirta di aset-aset negara ini yang pertama memberi kebermanfaatan luar biasa tadi Pak Dirut menyampaikan itu aliran air yang ke sawah-sawah yang membuat panen ratusan ribu hektare itu kalau dirupiahkan tadi sekitar jadi kontribusinya kurang lebih 13 triliun kemudian kita sedang mempersiapkan peraturan pemerintah karena banyak badan-badan air belum dikelola oleh PJT salah satunya Jati Gede Jati Gede kan masih bingung ya ini saya mengelola kan asetnya milik negara tapi berada di wilayah Semedang, Jawa Barat nah sebenarnya yang pas itu adalah PJT ini sedang kita jadi insya Allah ya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang intinya ujung-ujungnya adalah sustainable development satu ekonomi, dua lingkungan terjaga, tiga masalah sosial juga terwadah sementara itu menurut Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Usai Fudinur melihat potensi air baku, pariwisata, UMKM dan energi terbarukannya pihaknya mendiskusikan dengan Gubernur agar Jati Gede dimasukkan dalam peraturan pemerintah untuk dikelola PJT II prinsipnya pihaknya melanjutkan peraturan pemerintah yang menunjang dan akan memasukkannya dalam rencana jangka panjang Pertama memang kita sedang mendiskusikan rancangan peraturan pemerintahnya agar dapat menambah wilayah operasi dan wilayah pengusahaan di Jasa Tirta II Jati Gede saat ini belum termasuk dalam wilayah yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah Jadi kami sedang mengusulkan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi Nah tentu apabila nanti sudah menjadi bagian Kita akan tadi seperti Pak Gubernur sampaikan melihat bagaimana potensi air bakunya untuk kekawin dukung air bersih di Jawa Barat, bagaimana potensi air wisatanya bagaimana potensi UMKM-nya bagaimana potensi energi terbarukannya Jadi prinsipnya kami sekarang satu, melanjutkan persiapan rancangan peraturan pemerintah Menunjang, yang kedua kami akan masukkan ke dalam percara jangka panjang Gubernur menyatakan Jabar mempunyai jalur hidrologis paling besar di Indonesia dalam bentuk sungai, irigasi, danau, waduk, dan sebagainya Salah satunya aliran air ke sawah-sawah yang berkontribusi Rp13 triliun terhadap ekonomi pertanian sehingga akan ditingkatkan Pihaknya pun akan mengembangkan wisata UKM hotel terapung, restoran, atraksi, dan lain-lain sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan ekonomi warga lokal Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!